Perusahaan video amatin merekam aksi warga Sawangan Depok, Jawa Barat menggeruduk sebuah ruko di Jalan Raya Mukhtar. Warga yang geram merusak tempat tersebut karena dijadikan tempat prostitusi online yang berkedok pijat refleksi. Aksi perusahaan ini dilakukan warga lantaran kesal dengan modus pemilik tempat yang mengaku menjalankan usaha pijat refleksi. Setelah digrebek, ternyata tempat ini dijadikan lokasi prostitusi online. Warga menggelandang terapis perempuan dan tamunya langsung ke Maposek Bojong Sari untuk diperiksa. Penggerebekan ini dilakukan atas inisiatif warga yang curiga karena setiap ada tamu yang datang, lampu selalu dimatikan. Setelah diselidiki, ternyata pijat refleksi tersebut melakukan praktik prostitusi dan menjual jasa terapisnya melalui sosial media. Saat ini penyidikan terus dikembangkan. Tiga orang karyawan dan satu orang tamu masih menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapo Restro Depok. Sementara pemilik usaha tersebut masih ditelusuri. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizki, Ainews melaporkan.